Suara ledakan keras mengejutkan warga kampung Sampora, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi selasa pagi. Ledakan memporak-porandakan kamar kos tersebut dan selain ledakan muncul api sehingga sempat membakar beberapa barang di dalam kamar tokos tersebut. Selasa pagi, warga kampung Sampora, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi sempat kaget dan keluar rumah setelah mendengar bunyi ledakan yang sangat kuat di salah satu kamar kos-kosan yang mayoritas dihuni karyawan pabrik. Akibat kerasnya ledakan, warga sempat menduga hal tersebut sebuah bom. Ledakan disusul api yang membesar serta sempat membakar barang-barang di dalam. Beruntung kebakaran tersebut tidak sampai melumat bangunan yang dijadikan kamar kos-kosan. Namun, kondisi di dalam kamar amburadul setelah dilalap api. Kepolisian sektor Cikembar yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebabnya. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki ledakan tersebut. Sedangkan penghuni kos-kosan masih diperiksa di Maposek Cikembar.